Halo my love, my name is Maha kembali lagi bersama aku di General Reading kali ini namanya tentang pancaran auramu yang bersinar jadi ini kita bakalan lihat tentang energy kamu sekarang dan nanti seperti apa di 30 hari ke depan seperti apa dan pancaran aura apa yang terlihat dan menarik jadi perlu diingat fokus sama diri sendiri sebutkan pertanyaan dalam hati lalu ini adalah General Reading dan diperuntungkan untuk fan reading jadi energi bisa rasa-rasa bisa tidak dan bisa vice-versa juga kalau nanti misalnya ada pembacaan tentang seseorang kalau jadi perlu diingat nanti kalau kamu menyesal usul dia check some reason find us sampai decrysting ya kita bakalan lihat dulu energi kamu untuk sekarang kayak gimana energi kamu saat ini seperti apa energi saat ini banyak banget yang lagi fokus untuk memper pertama perjuangan memperjuangkan hak kamu memperjuangkan kedudukan kamu memperjuangkan kebahagiaan kamu lah kalau aku lihat jadi makanya banyak belajar gitu banyak mengasah kepintaran gitu bikin planning ke masa depan but yang namanya the page of pentacle istilahnya lagi sibuk buat bekerja sibuk buat usaha untuk masa depan kalau aku lihat nah disini banyak banget dari kalian yang memang disarankan untuk lebih banyak belajar jadi yang akan melindungi kamu di masa depan adalah knowledge pengetahuan pengetahuan itu bukan hanya datang dari kuliah dari sekolah tapi dari semuanya kamu berteman kamu punya lingkungan sosial kamu bergaul sama siapapun punya kolega keluarga itu adalah bentuk belajar kita gitu apa yang kita hadapi permasalahan apa itu juga bahan untuk ujian dan belajar jadi coba diperhatikan lalu kalau aku lihat disini lingkungan sekitar lagi baik banget lagi positif banget dan ini saran aku ini bagus banget buat afirmasi dan manifestasi jadi di dalam satu minggu ke depan setelah kamu nonton ini energinya bagus banget buat manifestasi fokus sama apa yang kamu pengen raih goal-goal hidup lakukan afirmasi dan visualisasi setiap hari gitu agar kamu tetap bisa disiplin energinya juga banyak banget yang lagi bukan menyendiri ya lebih seperti tau prioritas seperti apa jadi kan ada tuh orang-orang yang banyak menghabiskan waktu sama teman-teman di luar sana akhirnya lupa sama diri sendiri sekarang kamu fokus sama diri sendiri dan lebih fokus sama keluarga dan mengharmoniskan hubungan kamu sama keluarga the king of ones disini ada energi fire sign aria selera sagittarius pieces scorpio cancer dan energi earth sign taurus virgo capricorn lagi semangat banget untuk tadi aku bilang memperjuangkan kebahagiaan kamu sendiri jadi secara energi passionate banget saat ini belakangan ini lagi passionate banget powernya lagi bagus ada yang mau bikin usaha atau planning bikin usaha dan berniaga dan berdagang juga bagus bikin planningnya sekarang lalu disini secara energi karena dikeharmonisan itu istilahnya lagi tenang ini fase tenang fase damai yang tadi aku bilang ini bagus banget buat manifestasi untuk meminta atau berdoa dan kalau aku lihat dari sini keadaan meminta dan berdoanya lebih seperti apa yang pengen kamu raih secara finansial dan karir dan hubungan sama orang-orang yang lebih bisa dibilang lebih penting dalam hidup but the six of cups disini ada keharmonisan di keluarga jadi ada beberapa poin-poin dimana kamu harus bisa lebih fokus lagi sama isu-isu di keluarga jika ada isu-isu di keluarga segera diselesaikan kalau tidak ada lebih dekatkan diri sama keluarga atau sama papa sama mama atau sama orang tua atau sama kakek nenek sama saudara-saudara karena disini adalah energi-energi mereka yang hadir dalam hidup kamu banyak banget memberikan istilahnya memuaskan hati jadi ini kayak full feeling dimana yang tadinya kosong akan terisi dengan energi mereka dan disini dari king of one sendiri kemandirian responsability ini lagi bagus banget untuk bisa membangun apapun itu dengan sendiri jadi bikin pelan yang sendiri fokus untuk membahagiakan sendiri dan kalau yang aku lihat di sini you feel protected jadi untuk energi saat ini yang perlu kamu tahu kamu akan selalu dilindungi dan kamu akan ngerasa terlindungi so aku bakal lihat energi kamu ke depan kalau yang aku lihat disini lebih banyak earth energy itu lebih seperti grounding grounding itu dimana fase kita lebih dekat sama semesta kita lebih mengenal energi semesta sekarang lagi butuhnya apa pengennya apa ngebawa kita kemana nah itu kalau aku lihat coba kita lihat di 30 hari ke depan energi kamu in the future seperti apa ada the two of swords baru nanti ada keseriusan ya bener-bener kayak serius banget energi di depan sana the five of swords oke kalau aku lihat di depan sana energinya memang ada beberapa hal yang bertentangan sama ideologi atau idealisme nah ini konflik batin konflik mental ini akan ngerasa dari five of swords kayak namanya kompetisi dan konflik itu bukan sama luaran jadi contoh kita punya usaha bukan sama sesama pedagang aja tapi kadang-kadang konflik terbesar adalah sama diri kita setiri dimana kita kan harusnya bertambah besar ya dalam arti bertambah dewasa semakin besar hatinya kadang-kadang masa dulu kita kita yang dulu itu ngelawan gak mau berubah perubahan ini ada udah jelas secara energi perubahan di mental ini ada banget gitu cuman disini seperti ada penolakan kadang-kadang penolakannya itu gara-gara landasannya gak mau keluar dari suatu yang nyaman gitu biasanya seperti itu cuman kalau aku lihat karena dari swords itu ngomongin soal mental ini ada sesuatu yang terjadi di mental kamu kalau ini terjadi satu-satunya cara istirahat kalau misalnya yang namanya chaos di kepala kita banyak overthinking yang harus kita lakukan adalah menjernihkan itu dengan cara istirahat dulu gitu baru menerima sebuah perubahan yang terjadi dari the two of swords ini juga crossing path di mana kalau aku lihat kamu akan berada dalam fase mau kesini atau kesitu ya gitu ada pekerjaan nih contoh ada pekerjaan di dunia ini apa dunia ini ya gitu atau misalnya fokusnya ke ini dulu apa ke itu dulu gitu ke cinta dulu atau pekerjaan dulu jadi ada momen seperti itu cuman aku ngeliat kamu gak ngelakuin apa-apa gak banyak keputusan yang kamu ambil nantinya karena kamu tunggu dulu lihat dulu seperti apa nah disini kelihatan pause moment momen jeda dari two of wands sendiri ini ada yang planning buat keluar negeri ini ada yang planning untuk pindah kerja planning untuk pindah tempat tinggal buat yang namanya two of wands ini baru planning kalau aku lihat energinya sedang istirahat energi ini adalah energi orang-orang yang bisa dibilang pintar untuk bisa menempatkan diri di posisi tengah lalu berpikir ke depan seperti apa dan langkah yang harus dilakukan seperti apa jadi ini bisa dibilang kalau dari two of wands disini punya banyak ide-ide cemerlang untuk masa depan baru dibuat planning lalu disini secara finansial aman kalau aku lihat ini semakin betah di rumah kalau aku lihat energinya di masa depan jadi dari energi queen of pentacles ini lebih seperti kayak ada yang tiba-tiba pengen masak rajin masak bersih-bersih beres-beres memperindah lingkungan sekitar memperindah rumah kamu sendiri ini lagi fokus kesini ada yang dekorasi juga ini perpindahan juga bisa masuk karena ada sebuah konsep dekorasi jadi tiba-tiba suka ngedekor memperindah lingkungan kalau aku lihat jadi lebih betah di rumah so aku bakal lihat ke finansial disini aman ya kalau aku lihat memang tapi tadi aku bilang dinamikannya disini lebih seperti apa yang terjadi di kepala gitu di batin di kepala di pikiran so aku bakal lihat aura yang terpancarnya auramu yang terpancar yang bersinar terang disini kamu akan lebih terpancar lagi jika kamu taking care of someone jadi istilahnya lebih banyak care buat orang-orang sekitar auramu akan lebih terpancar lagi jadi lebih seperti ngasih hospitality dan kenyamanan untuk orang-orang sekitar ada empathy I'm open to seeing both side of situation blame I accept the responsibility for my well-being abundance I'm a limitless being and I can manifest whatever I desire in physical reality trust I accept that my inner voice will always guide me correctly nah auramu itu terpancarnya karena kamu dengerin dan percaya sama diri sendiri jadi mandiri yang tadi aku bilang mandiri untuk menentukan sikap kamu tahu tanggung jawab kamu kamu benar-benar tahu harus seperti apa itu jadi kalau aku lihat auramu akan lebih terpancar saat kamu percaya sama inner voice sendiri sama apa yang kamu udah ketahui dan disini juga auramu akan semakin terpancar saat kamu punya empathy yang luar biasa jadi yang tadi aku bilang taking care of someone ngerawat orang lain memberikan mengayomi orang lain memberikan kasih sayang kamu kalau dari empathy itu istilahnya kita menempatkan diri untuk diposesi orang lain merasakan seperti apa dan disini saat kita menggunakan empathy tadi aku bilang auramu akan lebih terpancar dan lebih bersinar lagi dan disini yang datang ke kamu akhirnya orang-orang yang nyaman sama kamu ini kamu punya bakat untuk memberikan kenyamanan untuk orang lain jadi saat orang yang punya bakat untuk memberikan kenyamanan sama orang lain disitu juga ada tugas tugasnya tadi empathy harus menggunakan empathy disini ada blame accept responsibility for all my well-being jadi ini saat kamu mampu untuk bertanggung jawab sama pilihan hidup mandiri tetap aja yang aku bilang mandiri untuk mempertanggung jawabkan segala macam apa yang kamu lakukan lalu disini ada abundance saat kamu mampu untuk berbagi berbagi itu bukan kita sedekah aja sama orang lain tapi sama orang-orang yang deket aku ada quote sih yang aku denger dari tadi quotesnya gini musik yang haram itu adalah beradunya sandok dan garpu di meja makan kita terdengar oleh tetangga yang miskin yang tidak punya makanan jadi balik lagi when we have a lot of things kita punya banyak abundance itu quotes by Romy by the way kalau kita punya banyak rezeki kita berkelimpahan dengan makanan kemawahan uang tidak rugi kok untuk ngebagi ke orang-orang bukan hanya orang yang jauh dengan kita ngebuka organisasi non-profit buat orang yang kelaparan di Afrika gak hanya kejauh-jauh ke orang-orang sekitar kita dulu ketetangga ke orang tua kesadara nah itu sangat penting dan saat kamu lebih notice lebih ngeh lebih sadar akan hal itu kalau misalnya kita harus berbagi sama orang-orang yang terdekat dulu berada disini terpancarnya aura kamu dan disini auranya cukup terang kalau aku lihat disini orange kalau yang aku lihat dari energi the abundance disini ini tuh benar-benar bikin kamu ngerasa lebih secure lebih ngerasa aman gitu jadi ada orang yang semakin banyak memberi semakin banyak rezekinya tapi dia juga ngerasa semakin aman amannya tuh dalam arti dari segi hati tentram dari segi mental damai gitu jadi yang dibagi balik lagi bukan hanya rezeki dalam bentuk uang atau sedekah makanan tapi banyak hal waktu contoh contoh ya ada orang yang selalu rajin gitu gak sih orang tuanya uang barang-barang tapi orang tuanya cuma butuh senyuman cuma butuh waktu gitu jadi harus tahu nih orang-orang sekitar kita apa nih yang kita butuhkan dibutuhkan tuh apa nah maka dari itu gunanya empati adalah itu kita memahami nih orang lain nih yang kita hadapi nih mau itu kita cinta sama orang itu mau pacar mau gebetan mau orang tua mau temen mau adik kakak gitu kita harus menempatkan diri ini butuhnya apa nih orang nih gitu saat kita tahu ini ini digunakannya abundance yang kita punya itu bakalan semakin baik lagi gitu jadi abundance itu kita punya kemewahan dan privilege bukan hanya uang yang tadi aku bilang ada yang punya tenaga lebih ada yang punya waktu lebih gitu coba lebih difokuskan nih seto lalu aku bakalan lihat ke tarotnya pancaran auramu yang bersiner dengan terang ini pesan jadi spirit guide ya 12 cups throwing love kalau throwing love itu artinya gini hambur-hamburkan cinta jadi kita banyak cinta dalam hidup hambur-hamburkan aja gak rugi kok kita ngasih perhatian kita ngasih cinta sama orang-orang sekitar gitu karena kalau yang aku lihat disini spirit guide bilang saat kamu mampu untuk ngasih cinta nih ke orang-orang sekitar apa yang kamu lemparin apa yang kamu berikan itu akan balik ke kamu disini ada two of cups ini juga ada proses penyembuhan sometimes orang-orang sekitar kita juga butuh healing juga butuh penyembuh dan kadang-kadang bukan cuma gara-gara cuma kayak bukan penyembuh bukan uang bukan sesuatu yang materi kadang-kadang butuh cinta butuh diperhatikan ngobrol tanya kenapa gitu disini ada the queen of wands queen of wands itu adalah kemandirian balik lagi auramu sangat akan terpancar saat mampu untuk bisa menentukan sikap sendiri disini ada seven of stars ini juga kesabaran passion ini butuh kesabaran yang luar biasa untuk di posisi yang benar-benar dewasa dan menempatkan diri jadi sosok orang yang berhati lebih besar lagi belapang dada gitu dan disini ada warna-warna keberuntungan ungu biru orange yellow itu warna-warna keberuntungan untuk diri kamu and then disini there's a sunflower sunflower itu tumbuhnya ngadep matahari kan sama kayak kita saat kita ngeliatnya hanya di kegelapan kita gak akan dapet kebahagiaan kita gak akan tumbuh disitu walaupun di dalam kehidupan manusia pasti ada kegelapan pasti ada kekurangan pasti ada kesedihan tapi saat kita hanya fokus disitu gak ada baiknya gak akan ada konsep kita menjadi lebih berkembang dan lebih dewasa tapi saat kita mencari cahayanya kita mencari kebahagiaan dari setiap orang yang kita temui pasti ada sisi baik dan buruk kita fokus ke kebaikannya itu pasti akan memberikan kita lebih banyak konsep pertembuhan energi kita akan lebih besar lagi dan dimana disitu kayak konsep yang bulan matahari akan lebih tumbuh gitu kitanya akan semakin lebih bersinar gitu looking for the light lihat dari segala sisi lihat kebaikan di segala sisi hal positif kebaikan di orang sisi terang di orang di manusia gitu so aku bakal lihat ke misalnya di spread guideline ya Saint Germain karma releasing move beyond drama create your own path make room for good energy jadi udah tidak waktunya dan bukan waktunya lagi untuk drama drama kayak anak SMP SMP kalau misalnya ada konflik jika memang kamu mau berdamai secara dewasa berdamai secara dewasa tapi kalau misalnya orang-orang yang kamu hadapi tidak mampu untuk itu tidak bisa dipaksakan move on move on jadi harus mampu untuk meninggalkan drama-drama tersebut dan disini kalau aku lihat kamu punya jalan kamu sendiri yang bisa benar-benar ngebantu kita untuk bahagia dan mencapai mimpi kita adalah diri kita sendiri dan disini ada the second sacred self unless your spirit express your gift then to the sacred rhythm of life jadi semesta itu ngasih kita ritme kehidupan ikutin ritmenya dan disini waktunya kamu untuk menunjukkan di diri kamu bakatnya apa tunjukin itu di dalam diri apa yang bisa kamu pancarkan terus kalau aku bakal lihat outcome of the situation ya show me more about the outcome of the situation ada four of pentacles ada control taking back control of your life jadi yang buat path yang buat jalan adalah diri kamu sendiri ekspektasi keluarga ya gak masalah keluarga punya ekspektasi itu bukan berarti kita harus memenuhi semuanya gitu karena kita punya kehidupan kita sendiri dan dari energy the four of pentacles kamu harus tahu mana yang bisa kamu keep orang-orang yang bisa kamu keep kamu istilahnya kamu dekat di dalam genggaman kamu di sekeliling kamu mana orang-orang yang harus kamu let go harus lepasin disini ada nine of ones ini ada rasa semangat lagi ini coba ngejalanan hidup bukan hanya karena kayak istilahnya hidup itu harus serius iya tapi kadang-kadang kita juga harus bercanda itu harus balance so disini ke depannya ada excitement ada kebahagiaan ada rasa gairah lagi kesenangan lagi coba dicari kesenangannya so this is your reading thank you for watching kalau misalkan kamu request silahkan komen di bawah kalau kamu mau tolong berlanjut bisa box writing link ada di bawah nomornya di bawah and then kalau kamu suka video ini boleh like, comment, dan subscribe jangan lupa share sampai next reading bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati